Pemirsa Kabupaten TK Al-Islamia Purnal Kerto melaksanakan rekreasi wisata untuk mengenalkan tempat-tempat wisata kepada anak-anak dan juga sekaligus memberikan pengalaman tentang permainan-permainan tradisional. Permainan tradisional semakin tergerus zaman. Permainan dalam layar telah menina pembokan anak-anak. Tidak banyak pihak yang peduli akan hal tersebut. Tetapi berbeda dengan KB dan TK Al-Islamia Purnal Kerto yang selalu mendorong pembelajaran atraktif dan menarik. Selain kemarin mengajarkan anak secara berkebun, kini KB dan TK Al-Islamia Purnal Kerto mengajak anak untuk memainkan permainan tradisional dan sekaligus berwisata. KB dan TK Al-Islamia Purnal Kerto dua hari ini melaksanakan rekreasi wisata di Kabupaten Banyumas, tepatnya di wisata Camping Park dan lokal wisata Baturaden. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan tempat-tempat wisata kepada anak-anak dan sekaligus memberikan pengalaman tentang permainan-permainan tradisional. Berbagai macam permainan tradisional seperti lompat karet, Sunda Manda, Engklek, Cublak-Cublak Suwang, Egrang, Bakyak, dan tarik tambang yang dulu begitu populer. Perubahan zaman memang tidak terasa telah menjadikan permainan tradisional kita terasingkan, terlupakan, dan ditinggalkan oleh generasi masa kini. Maka untuk menghidupkan kembali permainan tradisional ini, KB dan TK Al-Islamia Purnal Kerto mengadakan berbagai macam permainan tradisional sambil rekreasi, menikmati kesejukan, dan juga keidahan alam, ciptaan Tuhan di Camping Park Baturaden. Harapannya seluruh KB dan TK Al-Islamia cinta terhadap permainan tradisional, karena dengan permainan tradisional ini juga mengenalkan pendidikan karakter, yaitu karakter kerjasama, percaya diri, dan kedisiplinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bermain dan TK Al-Islamia Purnal Kerto dua hari ini melaksanakan kegiatan wisata di Kabupaten Banyumas. Yang pertama di Caping Park Purwokerto, kemudian di Baturaden. Kegiatan ini tujuannya adalah untuk mengenalkan tempat-tempat wisata kepada anak-anak dan sekaligus kami memberikan pengalaman kepada anak-anak tentang permainan-permainan tradisional yang dikembangkan di kelompok bermain dan TK Al-Irsad Al-Islamia Purnal Kerto. Ada pun permainan tersebut adalah? Ya, ada beberapa permainan tradisional yang kita kenalkan. Yang pertama ada jublek-jublek sueng, kemudian ada juga seledur-seledur, kemudian ada jamuran, ada patekan, ada juga lomba seleredan, Oh, geredan, iya. Lomba geredan, dan ada bagiak, ada juga lomba lompat pali. Itu permainan tradisional yang kita kenalkan kepada anak-anak kita. Seluruh anak di kelompok bermain dan TK Al-Irsad Al-Islamia cinta terhadap permainan-permainan tradisional dan ini harapannya tidak pupus ketika anak-anak nanti besar mereka akan mengingat pengalaman-pengalaman ketika mereka di waktu kecil. Ya, karena dengan permainan tradisional ini kita juga mengenalkan karakter ya, kepada anak kita, pendidikan karakter. Ada karakter kerjasama, karakter percaya diri, kemudian kedisiplinan, kerjasama. Itu semua dikembangkan agar anak-anak memahami bahwa karakter itu hal yang penting yang harus dialami serta dilaksanakan ketika mereka nanti mulai beranjak dewasa. Jadi bagi ayah bunda yang masih bingung mau menyekolahkan di mana, segeralah bergabung bersama kami di kelompok bermain dan TK Al-Irsad Al-Islamia Purwokerto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adu tangkas dan cadatawam jadi bagian berharga dari permainan tradisional ini. Yuk, kembalikan keceriaan Anda seperti masa kecil kita dulu. Dari Banyumas Tim Liputan, Banyumas TV melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.